Kan ada kasus, ini saya tahunya dari BNK, ada kasus dimana seorang remaja memperkosa seorang nenek-nenek Benar, benar, iya, iya Kan itu kayak aneh juga ya kaya disana, dan setelah ditelusuri ternyata seorang remaja itu terpengaruhi sama narkoba itu Dimana dia, jadi kelihatan matanya dia ya, di kelihatan dia ya, nenek itu kayak masih muda gitu, aslinya udah tua Jadi kayak masih muda aja padahal itu, kalau udah tua gitu, karena dia mengkonsumsi narkoba gitu E-paper Radar Tasik Malaya, menyajikan informasi aktual dan faktual Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id Download IP Radar Tasik Malaya melalui Playstore atau Appstore Assalamualaikum, apa kabar Rizky? Assalamualaikum, selamat datang di Ruang Publik Radar Tasik Malaya Sehat? Alhamdulillah sehat Kayaknya tegang banget Baru pertama kali Ya ampun, baru pertama kali jadi tegang Santai-santai aja Aku mau kenalin apa namanya, Rizky boleh ya Jadi Rizky ini adalah salah satu duta anti narkoba dari BNN Kota Tasik Malaya Dan sekarang duduk di bangku sekolah kelas 10 Kelas 10 di salah satu SMA negeri di Kota Tasik Malaya Udah lama berarti ini jadi duta anti narkoba Belum setahun sih Belum setahun Ini tugasnya apa aja sih, kalau boleh tahu Teman-teman mungkin ada yang belum tahu tugas dari duta anti narkoba itu ngapain aja Apakah kalau lagi ada penyuluhan ikut atau apa seperti apa, boleh dong diceritain Jadi kalau buat sekarang mah emang kayak Kita tuh punya rencana mau ke sekolah-sekolah kayak SMP Kayak mau Apa sih bahayanya narkoba itu kayak gimana Supaya kayak emang sekarang tuh rawan banget gitu ya kan Dimana mungkin anak-anak SMP juga udah pada pake, ada pake Kayaknya mah Dan kita tuh kayak pengen kasih tahu lah Jadi semua orang tuh kayak gak polos-polos banget gitu Jadi gak gampang diajak ke jalan yang kayak gitu Jadi mungkin harus mengenal dulu Dalam artian mengenal itu bahayanya apa gitu ya Ini tadi kan cerita kita itu gak boleh polos-polos banget gitu Jadi maksudnya gimana tuh gak boleh polos gitu Jadi maksudnya tuh kayak Jadi gak gampangan diajak lah Jadi kita tuh kayak harus mikir lah Kedepannya itu apa sih yang kita timbulin kalau mengonsumsi narkoba Pastinya juga kan kedepannya kayak banyak lah hal-hal negatif yang bakal mendatangi kita Apalagi masih muda gitu Jalan itu masih panjang Yang dimana kayak ada banyak jalan yang atau masalah rintangan yang mau kita hadapi di depan nanti Jadi harus jauh-jauh dari narkoba gitu ya Kan kalau narkoba itu pasti jadi penghambat lah buat di depan nanti Dan banyak kerugiin banget Apa sih menurut Rizki nih secara pribadi Kalau ada teman-teman kita gitu ya Dimanapun tidak hanya di kota Tasik gitu Tapi dimanapun di seluruh Indonesia gitu kan Apa sih namanya ruginya gitu Kalau kita udah dari sejak muda misalkan pake narkoba Ruginya apa? Ruginya gini Kalau kita awal-awalnya Kita mungkin keikut-ikutnya itu dengan yang pertama Kita itu kayak mungkin karena gaya-gayaan atau keikutan circle-nya Ya mungkin kayak mencari ketenangan lah Bisa disebut kayak gitu Atau dari ya faktor penyebabnya ya Penyebab awalnya gitu ya Dari keluarga kalau ada masalah Mencarinya ketenangannya mungkin lewat-lewatnya kayak gitu Dan kalau misalkan udah mengkonsumsi narkoba Itu pastinya juga kayak yang awal-awalnya kita kayak Bener-bener mungkin kayak ngerasa Bukan nyaman sih kayak tenang lah Kayak gitu ngerasa tenang atau gimana itu Padahal? Padahal nanti kedepannya itu pasti menimbulkan ketergantungan Oke ketergantungan Dimana kalau ketergantungan itu kan Pastinya juga ngeluarin uang-uang lagi Dimana kita itu masih anak sekolah Pastinya juga budgetnya itu kan dibatasin sama orang tua kan Uang jejanya masih dikasih orang tua Belum cari sendiri Kalau misalkan kalau uang itu udah habis Dan pastinya juga ngelakuin hal-hal nekat Karena udah ketergantungan itu Jadi mungkin karena ketergantungan Dia bisa melakukan hal-hal negatif Karena harus memenuhi hasratnya itu Yaitu kerugiannya itu Kerugiannya itu banyak sekali Dan bukan itu aja Dari kesehatan juga pasti keganggu Pasti keganggu itu Apalagi kalau semisalkan Di masa depan kan Anak muda ya kan Masih panjang Jalan yang harus kita hadapin itu masih panjang Banyak rintangan yang harus kita hadapin juga Di masa depan nanti Kalau misalkan kesehatan kita udah keganggu Karena narkoba Atau rokok aja yang kayak gitu Ya pastinya juga kayak Jadi penghambat lah Buat nyelesaikan rintangan-rintangan nanti di depan nanti Jadi masa depan kita itu masih panjang Masih panjang gitu ya Bisa menjaga diri gitu ya Ki Menjaga diri dari sekarang Ini pengalaman Pernah punya pengalaman gak sih Tentang teman-teman Di sekolah misal gitu Atau di mana Di tempat rezeki Punya teman lah gitu Ada gak sih pengalaman Punya teman sebaya yang Dia udah jadi pemakai gitu Atau udah kecanduan gitu Atau baru masuk gitu Pernah gak? Ya sebenarnya mah Ada lah ya Kenal Kenal Ya Itu bukan bisa disebut teman Cuma kenal Kenal aja gitu ya Kenal aja Di mana Tau mungkin ya Kenalnya kenal tau Oh si itu Oh ya Kayak gitu Oh ini si itu Oh pernah nongkrong gitu kan Ya kayak gitu Jadi Jadi gini nih Jadi dia tuh Ada narkoba Obat Yang warna kuning 15 ribu itu Harganya Aku tahu jadi itu pas Kan ada tuh seminar Oh iya Dari BNN kan? Ya dari Masjid Agung itu Jadi aku tahu Warna kuning 15 ribu Nah disana Ini Saya dengarnya dari teman saya Jadi waktu itu Teman saya itu Jadi ada dua teman saya Dan satu teman ini Yang Apa teh Yang nawarinnya Yang nawarin narkoba ini Dia tuh nawarinnya itu Secara gratis Dimana Kayak gini Ini nih Minum bebat ini Kayak gini nih Bisa Tenang atau gimana Sedangkan teman saya Yang nyerita ini Gak terpengaruh Dia mah Gak terpengaruh Sedangkan satu teman ini Yang saya kenal Terpengaruh gitu Iya Dia mengonsumsi itu Terus Dan katanya Kata orang ini Dia bercerita kayak gini Dia tuh gak Efeknya itu gak langsung Gak secara langsung Oke Efeknya itu Pas di sekolah Kan dia Menurutnya di sekolah langsung Di sekolah? Iya di sekolah Jadi efeknya tuh Enggak Masih belum Belum ada efeknya Gitu Pas efeknya itu Kerasa nanti Pas di rumah Dia tuh kayak Tiba-tiba lemes aja Gitu Langsung tidur Oh tidur Seharian tuh tidur Gitu ya Mungkin itu yang diminumnya Obat tidur ya Enggak tahu Tapi aku kan Aku kan dia Belum itu kan Belum Ngasih tahu Obatnya kayak gimana Terus aku Nebak aja kan Itu warna kuning ya Iya katanya Kecil kan Iya Dan memang itu narkoba Nah kalau Rigi sendiri kan Sebagai duta anti narkoba ya Duta anti narkoba BNN Kota Tasikmalaya Itu sebelumnya Sama BNN sendiri Dikasih tahu gak Kayak misalkan Ini loh jenisnya Ini ini Kan biasanya Kalau lagi seminar Atau lagi pelatihan Ada tuh Ini jenis ini loh Gambarnya gitu Ini jenis ini loh Fotonya gitu Ada gak sih Dikasih edukasi dulu gak gitu Ya ada Ada Banyak banget Malahan Kayak Salah satunya Kayak narkoba Yang bisa bikin kita Kuat Ada yang tiba-tiba kuat Yang gorilla itu Gambarnya Gambarnya gorilla Gorilla ya Tiba-tiba kuat Kalau yang kelinci itu Kan ada tuh Yang gambarnya kelinci itu Kalau lihat Kan ada kasus Ini saya taunya dari BNN juga Ada kasus Dimana Seorang remaja Memperkosa Seorang nenek-nenek Benar Ya 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 Kan itu Kayak aneh juga ya Dan Setelah ditelusuri Ternyata Seorang remaja itu Terpengaruhi Sama narkoba itu Dimana dia Jadi kelihatan matanya dia Ya Di kelihatan dia Ya Nenek itu Kayak masih muda Aslinya udah tua Jadi kayak masih muda aja Padahal itu Masih muda tua Karena dia mengkonsumsi Narkoba Narkoba itu Narkoba yang Jenisnya gak Gak disebutin Jenis ini Jenis narkoba yang Dikonsumsinya Enggak ya Enggak Gak disebutin gitu Oke Tapi itu kalau kan Tadi ada nih Kayak ada Gorilla Terus ada Kelinci Itu dilihatnya Dari memang Ada gambarnya Oh ada gambarnya Oh jadi Kalau tablet gitu Itu ada gambarnya Oh jadi kita harus tahu ya Iya harus tahu Dan yang lebih populer sekarang Itu yang obat Yang itu 15 ribu Tia Oh gitu Yang kuning itu Yang sekarang itu Benar-benar katanya Populer di Anak-anak SMA Oke Di anak-anak Kalau begitu Bisa dibilang Anak-anak sekolah di kita Ini lagi dihantui Itu gak sih Narkoba ini Sudah mulai masuk Gitu Bisa dibilang begitu Gak sih sebetulnya Bisa Bisa dibilang Kalau di kita ini Sekarang udah rawan banget nih Anak-anak sekolah Disusupi narkoba gitu Iya Aku Yang Jadi pertanyaannya itu Dari mana sih Dapatnya itu Itu belum pernah tahu Rizky belum pernah tahu Oke Saya Saya pernah Ya taunya juga Itu Aku juga kaget Mas Kedenger itu Soalnya kan Aku juga waktu SMP juga Setahu saya kan Rokok yang paling bahaya Oh jadi Kalau menurut Rizky Yang paling bahaya itu Rokok Waktu dulu Waktu dulu Bahaya itu rokok Dan saya juga Kayak benar-benar Ngejauh banget Dari rokok Oke Sampai sekarang pun Aku gak pernah Kayak Apa Gak berani Gak berani Jadi pas aku tahu Ternyata Ada yang konsumsi narkoba Di sekitaran saya Nah Di usia-usia Rizky Iya kaget banget Dan itu taunya Ketika sudah ikut pelatihan Di BNN Oke Jadi ketika pelatihan Di BNN itu Kita betul-betul Dikasih edukasi Edukasi Kemudian Edukasi itu pun Nanti Di Sampaiin lagi Ketemen-temennya Penting banget Penting banget Ini kalau di rumah Kan tadi Rizky bilang Ngerokok aja Aku gak berani Aku gak berani Ngerokok Kalau di rumah Dia ngerokok gak? Kalau di rumah Gak ada Gak ada Waktu dulu Ada almarhum papa saya Oh gitu Waktu dulu Tapi sekarang Keluarga saya Emang bener-bener Jauh banget Dari rokok Oke Nah Sebagai duta anti rokok Apa sih Anti rokok Anti narkoba ya Sebagai duta anti narkoba Tugasnya Rizky apa aja? Tugas ya? Kalau buat sekarang Kalau buat sekarang kan Saya kayak Dari yang deket-deket aja dulu Dari teman-teman saya Kayak bahaya narkoba tuh Kayak gimana Kan ada tuh Dari pelajaran PJOK Juga udah Udah dibahas juga Dan kayak Saya juga Kalau lagi presentasi Kayak lebih ngedetailin Apa sih bahayanya Kayak gimana Supaya kayak Punya gambaran lah Kalau bahaya narkoba tuh Kayak gimana Dan ya sekitaran saya dulu Teman-teman saya Kasih tau narkoba tuh Kayak gimana Bahayanya apa? Iya bahaya apa Oke kedepannya Efeknya Efeknya kayak gimana Gitu Nah mereka ketika dikasih tau Oleh Rizky gitu ya Teman-teman Tanggapannya gimana tuh? Respon teman-teman seperti apa? Kalau respon teman-teman saya sih Positif Mereka itu kayak Ya emang mereka kan Gak berani juga Kayak gitu Dan saya kan Ini juga Pernah lah ngobrolin Sama orang itu Teman ini Saya kayak bilang Jangan lah Udah naunan gitu Kayak gitu kan Ngerugi-rugin Dari sendiri Masa depan masih panjang Cakutnya udah weh Jangan gigituan Kayak gitu Jadi berarti memang Melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya Ke teman-teman Nih Kalau sosialisasi Ke teman-teman gitu Sulit gak sih sebetulnya? Sulit gimana? Kayak ke teman sekolah nih Mau ngedukasi teman sekolah Tentang bahaya narkoba Susah gak? Kalau dibilang susah sih enggak Enggak juga Enggak juga Tapi pernah gak ada misalkan teman Kamu apaan sih gitu? Ada yang menolak gitu? Enggak Belum pernah Enggak pernah sih ya? Belum pernah Soalnya teman-teman saya Kayak berjauh lah Kayak kata-kata kayak gitu Oke Justru mereka Support gitu ya? Support aja Support aja Ini kalau di sekolah Rizki aktif di OSIS juga? Enggak Udah keluar Oh sudah? Udah keluar Oh tidak di OSIS? Udah tidak di OSIS lagi Tapi aktif di apa lagi? Di KIR Oh KIR Karya ilmiah remaja Oh berarti suka nulis? Iya suka Oke Suka Udah mulai aktif lagi sih sekarang Oh gitu Waktu sebelum angkatan saya kan gak aktif Karena ada corona itu Covid Yang ngebuat Eskolenya gak aktif Apalagi KIR ya kan KIR kan itu lebih kepelajaran Dimana kayak menariknya juga Susah lah Susah menarik perhatiannya Nah balik lagi nih ke narkoba gitu ya Sebagai duta anti narkoba Keuntungannya buat Rizki apa sih? Kok mau sih jadi Iya Kok mau sih jadi duta anti narkoba gitu? Gitu Soalnya banyak banget ya Alasannya apa? Alasannya apa? Kalau saya ya Waktu awal-awal ya Saya pengen tau orangnya Aku tuh orangnya tuh Pengen banget tau Kepo lah orangnya Bisa dibilang kepo Tapi bukan dari hal negatif ya Dari hal negatif Kalau hal negatif aku Gak terlalu kepo Kalau hal positif baru aku Kepo Kayak Aduh ini ada Ikut seminar narkoba nih Aku pengen ikut lah Pengen tau gitu ya Pengen tau dan setelah aku ikut tuh Bener-bener Lebih ekspetasi aku Kayak Belum berbanyak banget lah Aku dapetin gimana bahayanya narkoba Kayak gitu Jadi kayak bener-bener Kayak Gimana ya Kayak memperkuat diri aku gitu Membentengi diri gitu Membentengi Iya Jadi aku pengen juga yang lainnya juga Ngerasain kayak gini Ini rencananya Taman-taman duta anti narkoba ini Punya program apa nih Kedepan untuk Bisa mensosialisasikan Bahaya narkoba Jadi kita tuh mau Yang pertama tuh waktu itu Mau ke SMP-SMP Oke Mau ke sekolah-sekolah Dimana kayak edukasi gitu lah Kayak ngejelasin narkoba tuh kayak gimana Bahaya narkoba kayak gimana Terus ngebuat konten-konten Iya dari Sosial media Sosial media Supaya orang lain juga yang Belar-belar di luar Dari sekolah juga tau Tau Oke Kayak gitu Salah satu contohnya kayak gitu Ini dari sekolah Rizki ada berapa orang Yang ikut jadi duta anti narkoba? Empat Empat orang? Eh lima Perempuan Ada perempuan dan laki-laki gitu? Iya ada Oke Perempuan ada dua Ada dua Ada tiga Jadi menjadi duta anti narkoba itu adalah Satu pengalaman berharga tentu Berharga Berharga Orang tua gimana? Mendukung gak? Mendukung banget Mendukung banget Kalau orang tua saya mendukung-endukung banget Soalnya ini kan positif Oke Kalau dia positif Jadi mendukung banget Boleh begitu ya Boleh Sangat diperbolehkan Punya pesen gak sih buat temen-temennya gitu Temen-temen sebayanya Rizki nih Kalau sebayanya aku kan udah tua ya Temen-temen sebayanya Rizki nih Tentang apa namanya Ajakan gitu Untuk menjauhi narkoba Punya pesen apa nih Rizki untuk temen-temen? Punya Jadi gini aja Simpelnya gini aja Kita tuh harus ber Kalau kita Kita tuh bebas ngelakuin hal apapun Soalnya Ngelakuin hal baik sama yang salah itu Kan setiap orang beda-beda Pastinya ya kan Punya pilihan Punya pilihan juga Dimana kalau mungkin Dari orang lain ngerokok itu benar Menurut saya salah Kan pasti ada yang kayak gitu Jadi Saya cuma berpesen kayak gini Kayak Kalau mau ngelakuin sesuatu tuh Harus berpikiran Apa sih dampaknya Kedepannya Buat apa Apa aja gitu Kedepannya Ngerugiin aku gak Atau gak akan Kalau gak ngerugiin Berarti itu hal positif Benar-benar Kayak Menguntungkan diri aku sendiri Atau diri sendiri Jadi ya Harus lihat Terus lah kedepannya Apa yang dirugiin gitu Jadi yang dilihat tuh Yang ngeruginya gitu Pasti banyaknya yang ngerugiin Kalau kayak narkoba kayak gitu Kalau hal positifnya itu Malahan cuma kayak punya ketenangan Doang kan Ketenangan doang Malahan jadi Ketergantungan tuh Jadi itu mah ketenangannya Hanya ketenangan sesaat ya Malahan kan mencari ketenangan itu Bisa lah Dalam hal positif kayak hunting Atau gimana kan jalan-jalan Itu kan bisa dilakuin Daripada hal-hal yang Hobi-hobi lain gitu ya Ada hobi-hobi lain Atau bisa diisi sama Hal-hal positif gitu kan Iya Jadi kayak gitu Udah lah Jadi kayak Ya saya pesannya mah Bebas mau ngelakuin Apa aja Tapi harus lihat Apa dampak Kedepannya itu Apa aja gitu Oke Jadi kita boleh Melakukan apapun Mengekspresikan diri gitu Tapi harus dalam hal yang positif Positif Kemudian jauhi narkoba Begitu ya Karena narkoba itu Sudah sangat jelas Bahayanya Banget Kemudian bahayanya Tidak hanya ke Tubuh kita aja Tapi ke berbagai hal gitu ya Berbagai hal Oke Dampaknya berkepanjangan Dampaknya berkepanjangan Karena sebagai Apa generasi muda Kita harus sehat gitu ya Iya Masih muda Masih jalan masih panjang Jalannya masih panjang Itu pesannya Untuk teman-teman Ada lagi pesannya Untuk teman-teman yang lain Bagi mereka yang sudah pakai nih Kalau misalkan ada nih Kalau misalkan ada nih Teman-teman kita yang udah Pakai Kira-kira Rizky pengen ngomong apa tuh Cepat-cepat Apa tuh ya Kayak Nyadarlah Kayak sadar diri Bukan sadar diri Kayak Nyadar gitu Kalau perbuatan itu Tapi perbuatan salah gitu Mungkin sekarang Kayak belum kerasa ya kan Masih fun-fun aja Tapi nanti ke depannya itu Pasti aja juga ngerugiin banget gitu Jadi jangan nunggu Ruginya itu dateng Tapi harus sadar gitu Sebelum ruginya dateng Itu saya berpesan kayak gitu Apalagi kan terutama kayak Kenalan-kenalan gitu Saya udah mau banget Ya orang-orang lain juga sama lah Janganlah Bayak Tapi mereka yang udah Misalkan ada teman-teman kita nih ya Ada anak-anak teman-teman Nyarizky yang Udah kena Narkoba gitu Itu mereka perlu dijauhi Atau sebetulnya harus seperti apa Kita memperlakukan mereka Malah-alahan jangan dijauhin Jangan dijauhin Kalau dijauhin tuh Kalah-kalah makin menjadi-jadi Kalau dijauhin menjadi-jadi Soalnya kalau Kita masih Ada di sekitaran dia Kita bisa Mengajak dia Kalau kita tuh Eh jangan lah Jangan kayak gini Kita bisa ngelakuin hal-hal yang lain Jadi dia kayak terobati Itu kan pastinya juga ada Penyebabnya ya Jadi kita Cerita dulu Penyebabnya kayak gimana Kita cerita-cerita Dia curhat dulu Dan kayak kita Ngasih solusi Buat sama-sama gitu Kalau emang Dia mau Mau mencari ketanangan Oke kita bisa Kayak jalan-jalan Supaya Itu apa pikirannya Terbebas Tenang Tenang Kayak gitu Jadi teman curhatnya Gitu ya Jadi jangan ngerasa sendiri Jangan ngerasa sendiri Biasanya kan yang konsumsi Kayak gitu kan Kayak ngerasa sendiri Oke Ngerasa sendiri Tidak ada teman Gitu ya Jadi Mengakibatin kayak gitu Oke Berarti salah satu penyebab Kenapa Di kalangan remaja Atau anak-anak sekolah ini Ada yang menggunakan anak koba Awalnya mungkin dari itu tadi ya Iya Adanya yang stres Merasa sendiri Dia tidak punya teman Gitu Akhirnya Ada yang ngajak Larinya ke hal negatif Iya Makanya kita sebagai Duta anti-antinakola Gini Duta anti-antinakola Punya Apa Tugas gitu ya Untuk merangkul Mereka Tapi pernah adakah Teman yang Seperti itu Yang Dia sebagai pemakai Dan kita Rangkul dia gitu Sejauh ini Rizgi Setelah jadi Duta anti-antinakola Ada Itu yang Yang ini Yang tadi saya ceritain Yang ini Iya Oke Saya ikut Langsung main yuk Kayak gitu Oke Kayak benar-benar ditemenin lah Ini satu lagi nih Kita meskipun Sudah dikasih tanda Gak apa-apa Gak apa-apa Aku pengen tanya Ini kebanyakan nih ya Aku pengen tau Anak-anak yang Sudah terjerumus Ke narkoba itu Dari Kalangan Seperti apa sih gitu Misalkan orang tuanya Kayak kah Atau memang Dari sisi ekonominya gitu Kebanyakan Kalau setahu saya Yang setahunya Rizki gitu Kalau setahu saya apa Biasanya pak Dari Yang pertama Circle Ah circle Lingkungan Lingkungan Tapi yang paling banyak tuh Yang paling banyak itu sih Salah satunya Dan sama Kalau lagi ada masalah Sama keluarga Jadi dia Jadi dia ngerasa Kalau dia tuh Gak punya rumah Oke Oke Jadi dia larinya kesana Larinya kesana Kan kalau Dia tuh lagi punya masalah Sama keluarga Jadi dia tuh kan Gampang banget ya kan Diajak yang kayak gitu Pasti juga kan lari sama temannya Dan temannya kan itu Lingkungannya kayak gitu Udah Beres Terbawa gitu ya Tapi kalau kayak misalkan Kondisi ekonomi keluarga Gak berpengaruh ya Mau dari kondisi ekonomi keluarga Seperti apapun Kalau mereka Circle-nya udah Terbawa ini ya Enggak Malahan malah lebih Lebih parah tuh yang Kalau gak Kayak Maaf ya Kayak kurang punya itu Lebih parah soalnya Itu kan narkoba Bikin ketergantungan itu Pasti juga Langsung ngerasain Kayak Harus berpikir dua kali lah Pasti juga Jangan lah Jangan lah ya Pasti ada orang tua juga ya Iya Pasti ada orang tua Ingat lah Ada di rumah Ada yang harus dibanggai Ada harus Apa namanya Apa yang kita bisa berikan ya Sebagai bentuk bangga Mereka merasa bangga Kepada kita gitu ya Masa gitu Kalau udah dibiayain Banyak-banyak Eh dari kecil kan Dari kecil dibiayain Disayangin Pas udah gedenya Kayak gitu kan Gak lucu Oke Ini Rizky Terima kasih sekali Sudah mau berbagi Bersama saya Di ruang publik Terima kasih sekali Semoga Program-programnya Nanti bisa berjalan dengan baik Kemudian Rizky juga Tetap sehat selalu Dan sukses di segala kegiatan Sampai ketemu lagi ya Rizky Terima kasih Sama-sama Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih.